Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom, shalom teman-teman semua juga, puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita berkumpul bersama, kita yang melayani ada di gereja dan semua saudara seiman kita dari rumah, kita mau sama-sama beribadah pagi hari ini, puji Tuhan, haleluya, kita semua dalam keadaan sehat, amin. Tuhan memberikan kita kehidupan, artinya Tuhan masih mau kita tetap memuji dan menyembah dia, puji Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, kita siapkan hati kita, terima kasih Bapak di surga buat pagi yang indah ini Tuhan, kalau kami Tuhan Yesus masih diberi kesempatan untuk hidup Tuhan, Kalau kami masih diberi kesempatan untuk bernafas ya Tuhan, semata-mata adalah untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami, untuk anugerah hidup ini Tuhan, terima kasih Bapak, segala pujian hormat hanya bagimu saja ya Tuhan, Sebab Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bertahtalah Tuhan, di atas puji-pujian umatmu Tuhan, bertahtalah Tuhan di atas rumah kami juga Tuhan Yesus, atas keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan Yesus, bertahtalah terus Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Bahwa kami Tuhan untuk lebih dekat pada Engkau, bahwa kami Tuhan untuk rindu akan hadirat Engkau pagi hari ini, kami percaya Tuhan, saat hati kami menyembah, saat hati kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan Engkau yang bertahtalah di atas kemuliaanmu, hadiratmu nyata dan hadiratmu turun melawat setiap daripada kami, terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin, Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya, kita mau memuji Tuhan dengan suka cita, amin, haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya, hari kita semangat memuji Tuhan, amin, bersuka citalah di dalam hadirat Tuhan, bersorak-soraklah bagi dia, haleluya, Haleluya, Lord, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, saat hari ini Tuhan kami mempertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus, amin, Bersambung Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, Lord. I want to see you. I want to see you high. I want to see you high and lift it up. Shining. Shining in the light of your glory. Pour up, Lord. Pour up your power and love. As we sing. Holy, holy, holy. Amir. Salah-salah mau yuk kita bertepuk tangan, bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Salah-salah mau yuk kita bertepuk tangan, bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Salah-salah mau yuk kita bertepuk tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Kami mau Tuhan Yesus bersekutu dengan kau Tuhan Yesus Kami bawa hidup kami Kami bawa persembahan kami ini Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapanmu Tuhan Kiranya berkenan ya Bapak Haleluya Jesus Selamat menikmati! Terima kasih Bapak Apapun Tuhan Yesus yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan Kami tidak mau ya Tuhan Yesus Kami jauh dari padamu Tuhan Jangan biarkan kami jauh Apapun yang terjadi saat ini Tuhan bahwa kami selalu dekat dengan kau Tuhan Ajar kami untuk selalu bersyukutu dengan Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal ya Bapak Karena bukan keadaannya menentukan iman kami ya Tuhan Tetapi karena Yesus ada dalam hidup kami Tuhan Yesus Kami tidak peduli akan keadaan sekarang Tuhan Tapi kami hanya perlu dan kami peduli hanya pada Tuhan Yesus Yes Lord Jesus Terima kasih Bapak Thank you Lord God Lord Bersyukur selalu bagi kasihmu di dalam hidupku Takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depan Amin Tuhan Amin Tuhan Sebagai Bapak yang baik Takkan pernah kau melupakanku Sebagai Bapak yang sangat baik Takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depan Takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depan Takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depan Sebagai Bapak Tuhan Sebagai Bapak yang baik Takkan ku ragu atas rencanamu untukоту Terima kasih. 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 Tuhan. 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 Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Jesus Alleluia Jesus For you This earth Of your need For you This earth Of praise Father We worship And Adore Father We love To see Your face For you Will This Summer For you I love This Summer Of praise Father We love You We worship You God And we Worship You This Day Amen Jesus Alleluia Jesus Alleluia You are You are the You are the That God's My heart My hope Is My will In time Of You are the Hope You are the Hope That leaves Me And bring me To my To my To my To my For there I find You For there I find You When You Still You are the Waiting Lord And there I find My Will You So with all My heart I Worship And unto You I I For You Alone Dear love All glory For You Alone Dear love All praise Father We Worship And Adore You Father We Long To see Your Faith For You Are Lonely Self All glory For You Are Lonely Peace Of All praise Father We Love You And We Worship You This Day Hallelujah Tuhan Adalah Damai Di hati Kita Amen Kau Lada Damai Di Hatiku Penolong Yang Setia Pengharapan Yang Pimpin Tuhan Pengharapan Yang Pimpin Ku Melutut Menyembak Oh Ku selalu Menantimu Untuk Melitikanku Dengan hatiku Tuhan Dengan hatiku Menyembak Tuhan Ku Tuhan Kukagungan Sembah padamu Tuhan, Bapak ku cari wajahmu Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian Kini ku sembah, Bapak ku tangguh cinta Haleluya di dalam Jerman Tuhan, Filipi 4 ayat 6 dikatakan Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Firman Tuhan mengatakan jangan hendaklah kita khawatir Jangan kita khawatir saudaraku yang terkasih Karena dengan khawatir, dengan takut itu kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan Dinyatakan dalam hidup kita Karena dengan khawatir, dengan takut Kita akan semakin dihimpit oleh ketakutan Kita akan semakin dibatasi, kita akan semakin melihat tembok-tembok di depan kita yang tertutup Jangan kau khawatir Tuhan alai dia yang memelihara kita Bahkan burung pipit di udara pun dia kasih makan Rambut di kepala kita bahkan dia tahu jumlahnya saudaraku Amen Jangan kau khawatir tentang apapun Tapi nyatakanlah keinginan kita dengan doa dan ucapan syukur Haleluya Damai sejahtera Allah Damainya Tuhan tidak ada di dunia ini Seperti yang dunia tawarkan tidak ada Damai Tuhan hanya ada di dalam Kristus Damainya Tuhan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Yang bisa memberikan kedamaian Bukan yang dunia berikan bagi kita rasa damai itu Tidak Kalau saudara Pagi hari ini Karena saudara takut Karena saudara khawatir Karena saudara tidak bisa tidur di tengah malam Mintalah Pada Tuhan Yesus Sang damai Sang raja damai Sang pemberi damai Dia akan memenuhi kau Damai Yesus yang akan memenuhi hidupmu dan saudara Dan saya Amin Damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita Amin Puji Tuhan Halilu yang hari kita sembah dia saat ini Kita undang roh kudus di tengah-tengah kita Kita undang roh kudus di dalam keluarga kita Kita undang Tuhan Yesus Halilu yang mencurahkan damai itu di dalam hidup kita Tuhan saat ini Tuhan Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kami percaya Tuhan bahwa damai sejahtera mu Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia itu ya Tuhan Kami percaya damai sejahtera mu Tuhan kau curahkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Tercura bagi setiap anak-anak Tuhan yang meminta dan yang mengasihi kau ya Tuhan Yesus Halilu yang Tuhan Yesus Halilu yang Jesus name Halilu yang thank you Lord God Yes Lord God Jesus Halilu yang Lord Thank you Lord God Jesus Halilu yang Lord God Mari kita hanya sembah dia Hanya bagimu kemuliaan Hanya bagimu puji yang ku kagum Ku kagum dan sembah padamu Bapak ku cari wajamu Hanya bagimu kemuliaan Hanya bagimu puji yang tinggi ku semua Bapak ku cari wajamu Bapak ku yang ku cinta Hanya bagimu kemuliaan Hanya bagimu puji yang tinggi ku semua Hanya bagimu puji yang tinggi ku semua Bapak ku kagum dan sembah padamu Bapak ku cari wajamu Jadilah wajam dia selama ia berkenan di ketemui saudara Yes Lord we want to worship you Just worship you Lord Just give you praise and honor Lord God Jesus Alleluia Kini ku semua Alleluia Bapak ku yang ku cinta Worship you Lord Alleluia 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 Father, we love you, and we worship you this day, for you alone deserve all praise. Father, we worship you, Lord God, we adore you, Father, we love you, and we worship you, Lord God. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you, and we worship you this day. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord God. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Dari saat ini kita ambil hanya beberapa menit Kita just worship him Saat ini jangan kau lihat kanan kiri Just listen Hanya mendengar suara dia Cari wajahnya Sudah berapa lama kita tidak berlutuh Di bawah kaki Tuhan Sudah berapa lama kita tidak dengar-dengaran dengan suara Tuhan Sudah berapa lama hati kita mulai keras Karena kita malas Sudah berapa lama kita jarang berdoa Sudah berapa lama kita jarang untuk mendengarkan Sermonnya setiap pagi kita dengar Tuhan mengingatkan pada saya Selama kita masih ada Selama kita masih hidup Kita masih bisa mendengar firman Tuhan Yang dinyatakan Dinyatakan disampaikan Jangan kita malas Jangan kita jauh daripada persuku Tuhan Dengan Yesus Tengah saudara seiman Karena ada waktunya Nanti kita semua itu akan kita tinggalkan Pergunakanlah waktu yang ada Saudara ku yang berkasih Karena waktunya semakin dekat Just worship Lord Just give him praise Dengan mulut kita Kita memuji dia Dengan tangan kita terangkat bagi dia Dengan lutut kita bertelut Untuk berdoa Meminta Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita Hati-hati dengan kenyamanan hidup Yang saat ini kita jalani Saudara Hati-hati dengan Iblis yang Suka menarik kita keluar Saat ini Daripada persyukutan dengan Tuhan Dengan memberi kita kesibukan Dengan memberi kita kemalasan Dalam hidup kita Yes Lord Saat ini Tuhan Ampani setiap dosa Kesalahan kami Tuhan God Jesus I just want to worship you Lord I just want to give you honor I just want to give you praise Oh Lord God Cause you deserve all glory And all praise Oh Lord God Jesus Cause your name is wonderful You're powerful Lord Jesus Because you are my God You are my everything Lord In my life God Jesus Pujilah dia saat ini saudara Saat ini kau pun di rumah Pujilah dia Ajak keluargamu Ajak anak-anakmu Untuk memuji dia Menyembah dia Bangun altar bagi Tuhan Bangun mesbah bagi Tuhan Yes Lord Jesus Jangan sampai kami terhilang Tuhan Jangan sampai Tuhan keluarga kami Orang-orang kami kasih Mereka belum mengenal engkau Tuhan biarlah kami Tuhan Yesus Terus Tuhan membawa Mendoakan mereka Di dalam engkau Tuhan Yesus Bahwa mereka kembali Yang terhilang ya Bapak Ke dalam tanganmu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami percaya Engkau mengasihi setiap jiwa-jiwa kami Tuhan Yesus Dan kau tidak akan membiarkan kami terhilang Dan terlepas ya Bapak Thank you Jesus Thank you Lord God Terima kasih Bapak Haleluya Jesus Thank you Lord Haleluya Bapak saat ini Tuhan Kami siap Tuhan Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus Berbicara langkau Tuhan Di tengah-tengah kami Tuhan buka hati kami Pikiran kami Tuhan Yesus Biarlah firman-Mu Tuhan Bukan hanya kami dengar Tapi kami melakukannya Tuhan Yesus Dalam kehidupan kami ya Bapak Terima kasih Bapak Bukai mengurapi pengkotbah-Mu Tuhan Yesus Yang hari ini Bapak Terima kasih Bapak Kami serahkan Tuhan Waktu dan tempat hanya bagi kamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kita semua katakan Amen Puji Tuhan Puji Tuhan saudara sekalian Kita senang sekali hari ini Bisa sama-sama beribadah Dan kita mau sama-sama Belajar firman Tuhan Hari ini bulan ini Kita belajar tentang Damai sejahtera Di dalam Kristus Dan sesungguhnya Ini adalah topik yang luar biasa Berarti sekali untuk setiap Anak-anak Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Sebelum kita Baca firman Tuhan Silahkan Johnny Bisa bantu Saya berdoa Minta Tuhan berkati kita Hari ini Segala puji syukur Hormat dan kemuliaan Kami persembahkan kepada Tuhan Pagi hari ini Buat segala kebaikanmu Pertolongan Tuhan Yang sungguh luar biasa Kami rasakan bersama Dengan seluruh jemaatmu Tuhan Terima kasih Bapak di surga Kami sudah memuji Memuliakan nama Tuhan Setiap pujian penyembahan Yang kami naikkan kepada Tuhan Menjadi kekuatan bagi kami Menjadi persembahan kami Di hadapan Tuhan Saatnya kami akan mendengarkan Kebenaran permantuhan Tuhan kami membuka hati kami Dan kami percaya Permantuhan yang disampaikan Yang kami terima Pagi hari ini Menjadi kekuatan bagi kami Seluruh jemaatmu Tuhan Urapi dan pakai hambamu Yang akan menjadi seluruh berkatmu Pagi hari ini Sehingga permantuhan Yang disampaikan Memberkati setiap kami Jemaat Tuhan Terima kasih Bapak Terpuji-puji bagi namamu Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Suara sekalian Hari ini Kita mau Baca firman Tuhan Yang berarti sekali Luar biasa Tuhan berikan ayat ini Saya percaya Ayat ini Baik sekali buat kita Dan memberikan kita Kekuatan Dan janji dia itu Tidak pernah berubah Yaitu di Yohanes 12 Ayat 27 Nah Kenapa Tuhan Mau Kita belajar Dan Baca firman Tuhan ini Karena manusia Hidup di dunia ini Mencari satu hal Yang manusia lindu Yaitu Damai Damai sejahtera Yang kita harus mau cari itu Penting sekali Dan ada orang tanya Apa artinya damai sejahtera Bagaimana engkau jelaskan damai sejahtera ini Nah damai sejahtera itu Lebih daripada perkataan Damai sejahtera itu Lebih daripada perasaan My feeling Ataupun damai sejahtera Idea aku Nah Aku kan belajar Mandarin ya Ada satu orang Pinter sekali Dia tulis Dia ada seorang Yang terkenal Di zaman dahulu Kayaknya Tangjau Dan dia tulis satu Dia membayangkan Suatu tempat Dan dia tulis cerita itu Bahwa pada suatu hari Dia tiba-tiba Karena dia adalah orang Kepercayaan raja Akhirnya dikhianati Difitnah oleh teman-teman Akhirnya dia dibuang Dan tidak lagi melayani raja Dan dia sudah tidak dianggap Apa-apa Di dalam kesepian Dan kesusahan itu Dan kacau balau Dalam pikiran dia Dia tulis satu syair Yang luar biasa Namanya Tau Hwa Yen Ji Tau Hwa Yen Ji itu Dia tulis Dia menggambarkan Suatu tempat Penuh dengan tenang Bangsa itu Hidup dengan Tidak ada Kesengsaraan Dan Dan cerita itu Dan syair itu Menjadi terkenal Di orang Di dalam Orang Tiongkok ya Jadi disana itu Dia bilang Anak-anak main Kalau masuk ke tempat itu Tidak ada Kecemburuan Dan hidupnya tenang Sekali damai sejahtera Dan sesudah itu Dia ke sana Dan dia tinggal disana Sebulan Akhirnya dia keluar Dari kampung itu Dan dia kembali Ke dunia dia Dan dia mau kembali Lagi ke sana Tidak ketemu lagi tempatnya Jadi sesuatu hal Yang sungguh menyedihkan Di dalam hidup Bahwa kita manusia itu Ribuan-ribuan tahun yang lalu Manusia sudah mulai Mau mencari tempat Yang penuh dengan Tenteram Dan damai sejahtera Tapi sayang seribu sayang Manusia itu Tidak bisa ketemu Dan hanya Bayang-bayangin Ideal Hanya pun Kind of a dream Atau mimpi Yang mengharapkan Bahwa ada tempat Yang penuh dengan Damai sejahtera Tapi puji Tuhan Kita jadi anak Tuhan Inilah Janji Tuhan Silahkan kita baca Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Inilah janji Tuhan Bahwa dia katakan Yesus katakan kepada kita Bahwa ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku Nah inilah yang kita harus mau sadar Bahwa dunia ini tidak sanggup Memberikan kita damai sejahtera Dunia ini tidak bisa memberikan kita ketenangan Dan damai itu Sesungguhnya adalah anugerah Adalah hadiah yang Tuhan berikan Buat setiap orang Yang mau serahkan hidupnya Kepada dia Wow Sekarang pertanyaannya Apakah anda mempunyai damai sejahtera Di dalam hati anda Ataupun Ada konflik Ataupun ada sesuatu Yang kamu tidak bisa tenang Biarpun kamu minum obat tidur Sampai tidur Udah bangun tengah malam Bangun ke WC Mau tidur lagi Tidak bisa tidur Kenapa? Karena pikiran Konflik Nah hari ini Kita jadi anak Tuhan Kita sudah tahu bahwa ini adalah janji Tuhan Bahwa Tuhan sudah janji Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku itu Ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti Yang diberikan dunia Kepadamu Karena dunia Tidak bisa Seperti tadi Dia tidak bisa mendapatkan damai sejahtera Dan dia membayang-bayangkan Damai sejahtera itu seperti apa Dan karena itu Janganlah gerisa Dan gentar hatimu Hari ini Marilah kita jadi anak Tuhan Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bahwa Yes Kita anak Tuhan Kita memiliki damai sejahtera Nah apa yang harus kita lakukan? Pertama Kalau kita mau memiliki damai sejahtera dari Tuhan Kita harus mau Trust the Lord Harus mau percaya kepada Tuhan Dan Kita ingat Kita akan habiskan waktu kita Selama-lamanya Bersama dia Karena pada suatu hari kita akan meninggal Ya saya sering mengatakan Saya kehidangan ibu sudah hampir dua tahun lebih Dan buat saya Ada hal yang susah sekali untuk saya lupakan Tapi ada satu hal Aku sayang dan cinta pada ibu saya Dan sebaliknya saya percaya Kita tidak bisa tinggal selama-lamanya di dunia ini Pada suatu hari Salah satu akan duluan pergi Kebetulan mama saya pergi duluan Nah Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat Kalau kita mau memiliki damai sejahtera Kita harus mau percaya Bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan aku Dan aku tahu Aku akan habiskan waktu saya Selama-lamanya Bersama engkau disana Dan Yesus mengatakan Aku pergi menyediakan tempat bagimu Aku akan kembali jemput kamu Dimana aku berada Disanalah kamu akan berada Aku pergi menyediakan tempat bagimu Inilah indahnya Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita Bahwa jikalau kita tahu Kita trust sama dia Kita percaya pada dia Bahwa kita akan mendapatkan damai sejahtera Aku serahkan kepada hidupku Nah kenapa saya injiri mama saya Supaya mama saya bisa terima Yesus Karena saya tahu Kalau mamaku terima Yesus Biarpun siapa duluan pergi Kita akan ketemu di rumah bapak kita Karena kita trust Kita percaya Tuhan Yesus Janji dia itu tidak pernah berubah Hari ini Kita hidup di dunia ini Penuh dengan tekanan Dan kita penuh dengan kekuatiran Semua orang takut kematian Di Indonesia Covid ini Sudah ratusan ribu orang meninggal Dunia Sudah jutaan orang meninggal Karena Covid ini Dan orang yang tidak kenal Tuhan Mereka akan panik Kuatir Dan tidak bisa tidur Setiap hari Tidak bisa Tidak berada kemana-mana Kemarin saya dapat telepon Semudah yang lalu Ini ibu ini tidak pernah kemana-mana loh Sejak Covid hampir 10 bulan Di Jakarta Dia tidak kemana-mana Tapi dia kena Covid dan meninggal Penuh dengan ketakutan Suaminya kena juga Tapi sembuh Nah hari ini Kalau kita percaya Bahwa Tuhan Yesus Adalah Tuhan yang kita sembah Dia adalah Yang mempunyai Kuasa atas kematian Kita akan memiliki Damai sejahtera Poin pertama Yang poin kedua Adalah Kalau kita percaya Bahwa Tuhan Yesus itu Yang akan aturin kehidupan kita Ya Kita mengatakan Sebelum kamu lahir Dan ibu lahir kamu Aku sudah tahu kamu di siapa Dan Nathaniel Di bawah pohon Israel yang sejati Dan waktu Yesus ketemu dia Aku tahu kamu di bawah pohon Dan berdoa Dia langsung bilang Oh engkau dalam bersaya Nah Kalau kita percaya Bahwa Tuhan Yesus Yang supreme Kontrol hidup kita Dan Tuhan Yesus Yang plan dalam kehidupan kita Bahwa kita akan memiliki Damai sejahtera Nah inilah penting Jadi anak Tuhan Di Masmur 103 Ayat 19 Kita lihat Bahwa kita harus percaya Bahwa dia adalah Yang kontrol kita Adalah run Dia adalah rudal Kita bukan bos Dia adalah bos Silahkan mau baca 103 Ayat ke 19 Tuhan sudah menegakkan Tahtanya di sorga Dan kerajaannya Berkuasa atas segala sesuatu Tuhan telah menyediakan semuanya Sebelum Yesus datang Sudah di akitab Dikatakan di Masmur Bahwa Tuhan sudah Tata semuanya Dan karena itu Ada orang bilang Aduh pastor Aku gak mau jadi penginjil lagi Aku gak mau jadi pelayan lagi Aku mau kembali Untuk profesional Karena nanti saya tahu Bahwa di profesional Kakak akan memberikan saya uang Yes You are right But You are stupid Itu benar Tapi kamu bodoh Kenapa? Karena dunia Tidak akan memberikan kamu Hidup yang kakak Hari ini Yang kontrol kita punya kehidupan Kalau kita percaya dia Bahwa dia menyediakan tempat buat kita Dia memberikan yang luar biasa Dan kita mau ingat Apapun yang kita lakukan di dunia ini Pada suatu hari Kita akan menghadapi apa? Kekuatilan Pada suatu hari kita akan menghadapi ketakutan Pada suatu hari kita akan Melasakkan apa artinya gagal Dan disanalah kalau kita tahu Siapa yang ruh kita punya kehidupan Siapa yang aturin kehidupan kita Damai sejahtera itu tetap ada Hari ini Kita mau sadar dan tahu Sebenarnya Kita ini siapa? Sebenarnya Kita ini apa? Lihat Covid-19 datang Bahwa mereka percaya Untuk mau mencari vaksin ini Tidak mungkin setahun Sekarang manusia sudah Dapat puji Tuhan Saya juga sudah vaksin Haleluya Tapi apakah se-efektif apa? Kita tidak tahu Yang paling efektif Vaksin yang kita mau itu Adalah kita tahu Siapa bapak kita Adalah kita jalan dekat dengan dia Nah inilah yang luar biasa Dan saya tahu Siapa yang kontrol hidup saya Saya tahu pribadi saya ini Harus hidup bersama dengan dia Sekarang tahu Ada orang bilang Oh panggil saya bos Saya bilang jangan-jangan Kita bukan bos Yang bos itu hanya satu Yang di atas Kenapa? Saya pernah lihat orang sombong banget Aduh pakai BMW Saya dituju Aduh jalan-jalan Ada bodyguard semuanya Aduh sekarang Karena covid ini Public yang mau dijual Nah ada yang disombongin Masuk pintu Buka bos Turun pintu Bus apa sih? Bos dunia ini Tidak akan kekal Kita hanya ada satu bos Yaitu Yesus Adalah bos kita Karena itu Manila kita real Kita tahu Whatever kita ada Kita punya kekayaan Kita punya usaha Kita punya kepintaran Itu adalah titipan dari Tuhan Kita kembali ke dia Yang memberikan kita itu Jangan kita sombong Hari ini Kalau anda dan saya Pergi dari Yesus Oh pastat Aku gak mau melayani lagi Aku gak suka sama gereja Gereja gak bisa memberikan saya apa-apa Orang dunia lebih Bisa memberikan saya Kesenangan Yes Bahkan kesenangan sampai kapan Ya ada cunggu yang bilang Ciu jauh pengyu Ciu jauh pengyu Itu banyak teman Yang minum dan makan Banyak kita Waktu kita sukses kaya Banyak teman Semuanya teman deketin Coba waktu kita bokeh Semuanya pada kabul Tapi Yesus tidak pernah Karena kita percaya Dia yang kontrol hidup kita Dia pasti akan Dekat dengan kita Dan kita akan mendapatkan Damai sejahtera Di dalam kehidupan kita Ya Satu hal Sebenarnya sekalian Janganlah kita Khawatir Selakanlah Kita punya hidup kepada dia Untuk kontrol hidup kita Selakan Yang ketiga Waktu kita percaya Kita selakan kepada Itu Kita punya hidup Yang dia yang kontrol kita Nah kita tidak akan Takut lagi Takut apa Tidak akan takut Kekurangan Dan karena itu Malilah kita ingat Kita ini Terang diberikan Ya Lasu Paulus mengatakan Di Filipi ya Coba Silakan baca Ya kan Apa yang dia berikan Ya kan Segala sesuatu Dia telah memberikan Ya Kepada kita Tidak ada kekurangan Di Filipi 4 dan 6 Oke Janganlah hendaknya Kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Di dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Jangan kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakan Dalam segala hal Yang keinginanmu Bahwa kita tahu Bahwa Tuhan Memelihara kita Kasih kita kecukupan Terus Damai sejahtera Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Akan memelihara Hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Dan karena itu Jika kita memberikan Kepada Tuhan Yesus Damai sejahtera itu Yang melampaui Segala akal Akan memelihara hati Asalku senang sekali Dan pikiran Dalam Kristus Hati dan pikiran ini Sorry ya Yang paling Dibenci Oleh orang kadang-kadang Saya bilang kenapa Bro Pusing saya Apa yang pusing Anak empat semuanya udah tamat Semuanya tamat dari Australia dan Amerika You pusing apa Gak bisa tidur Kenapa Saya juga gak tahu Pikiran saya ini Melayang terus Kalau malam sudah mau tidur Jadi kenapa begitu Udah minum obat aminnya Dia bilang Gak bisa tidur juga Pusing saya Tidur satu jam bangun lagi Udah gak bisa tidur lagi Kenapa Karena dia tidak memiliki Yesus Kenapa Karena dia tidak Kenal Siapa itu Yang menciptakan dia Karena dia tidak menaruhkan Kepercayaan dia Di dalam Tuhan Dia hanya menaruhkan Kepercayaan dia Di dalam keuangan dia Nah Lasuk Paulus mengatakan Bahwa Tuhan Terah membantuki saya Memberikan apa Yang saya butuh Dalam hidup saya Bahwa dunia ini Tidak sanggup Memberikan kita damai sejahtera Saya mau ulangin Dunia ini Tidak bisa memberikan kita Ketenangan Yang inner peace Yaitu Ketenangan Damai sejahtera Yang ada di dalam Jiwa dan roh kita Hanya dia Ya Nah Yang selanjutnya Kita harus mau sadar Conscious Terutama kejadian Covid-19 ini Bahwa manusia Tidak ada apa-apanya Manusia sungguh limited Saya sedih sekali Yang mendapatkan vaksin Dari cunggu itu Dokter itu meninggal Dia Cari-cari Dia akhirnya yang kena Dan dia meninggal Sedih banget Hari ini Sadarlah Hai manusia Dan saya sendiri juga Ya Bahwa Kita ini Terbatas Karena itu Kita tidak bisa mendapatkan Damai sejahtera Kalau kita jauh dari Tuhan Jangan tinggalkan Yesus Jangan tinggalkan pelayanan Jangan tinggalkan Apa yang kita bisa berbuat Untuk Tuhan Untuk gereja Jangan Do it Dan ingat Yesus pasti akan Menindungi kami Kamu Tidak ada satu orang pun Yang bisa menggantikan Damai sejahtera Yang Tuhan Yesus Berikan buat kita Di dalam hati kita Tidak ada Ya Nah Satu lagi Kalau kita Mau memiliki damai Terimalah Keadaan kita Seadanya Jangan Kita ngeluh Dan cacimaki Tuhan Tuhan Kenapa aku pendek Kenapa aku sipit Kenapa aku Pesek Kenapa aku begitu Kenapa aku bukan Anak orang kaya Jangan Kalau kamu Komplain terus Tidak akan ada Damai sejahtera Karena tidak ada Kepuasan Sudah operasi hidung Operasi mata Sudah operasi mata Orang bilang Teringa kamu gede Operasi lagi teringa Sudah bibir gede Semuanya di operasi lah Tidak Elisabeth Operasi sampai dia Tua mati pun jelek Nah saudara sekalian Janganlah kita Komplain tentang Ketidak cukupan kita Oke Saya lihat Waduh bagus dia Main musik luar biasa Saya mau seperti dia Cemburu Marah Kesal dengan pendeta Aduh Saya juga bingung Kadang-kadang jadi pendeta Itu hidupnya kayak gitu Jangan kita komplain Samping yang Tuhan Tidak berikan buat kita Puji Tuhan Saudara kita bisa main musik Kita dukung dia Puji Tuhan Saudara kita bisa hokbah Kita dukung dia Jangan kita cemburu Gue juga punya hokbah Gue juga bisa hokbah Gue hokbah lebih bagus Daripada si Anu itu Goblok dia Jangan Terimalah apa yang ada Kita mau dikatakan Bodoh atau pintar Sebodoh lah Tapi yang penting Tuhan mengatakan Hai engkau adalah anakku Terimalah apa yang ada Kalau pendek yaudah Gak apa-apa lah Yang penting hati kita itu Gak pendek gitu loh Yang kesipit yaudah Kita gak usah pusing lah Tuhan mengatakan kita ini Paling cantik di dunia ini Nah hari ini Ini penting Kalau kita mau mendapatkan Damai sejahtera Jangan suka kita Bandingin dan komplain Nah Yang terakhir Kalau kita mau mendapatkan Damai sejahtera Ingat satu hal Kita mempunyai tujuan Hidup di dunia ini Waktu saya susah Saya mikir Bahwa Engkau panggil saya menjadi pendeta Tuhan aku tahu Aku ada tujuan Tahun 1996 Aku punya usaha Aku punya pabrik itu goyang Dan aku tidak punya uang Makan pun susah Dan saya berdoa Saya berdoa Di bawah kaki Tuhan Tuhan Ampuninlah kesombongan aku Aku kiranya Aku sanggup Melakukan Bisnis eating ini Tanpa doa Tanpa minta Pertunjuk dari engkau Karena itu Collapse Karena itu Hampir bangkut Tapi Tuhan Yesus baik Saya kembali ke dia Mencari dia Dan saya minta tolong Tuhan Tolonglah aku Tuhan Aku bukan mau jadi orang kaya Tapi berkatilah aku Supaya aku tahu Tuhan tujuan hidup aku ini apa Aku janji Sejak iklan ini bisa melewatin Aku akan sungguh-sungguh memberi All that I have Untuk melayani engkau Tuhan ada Tuhan yang baik Dia berkati usaha saya Come back kembali lagi Akhirnya Pabrik itu bisa melakukan Banyak hal Di dalam pelayanan Dan kehidupan Dan di gereja JSS Hari ini Aku tahu tujuan hidup saya Bukan hanya di dunia ini Bukan hanya cari uang Tapi Pakai uang itu Menjadi pelayan Saya ulangi Pakailah Uang kita Jadi melayani Pakailah talenta kita Untuk melayani Jangan kita compare Kok dia gitu sih Oh dulu kita waktu di Sahih Jaya Ada orang bilang Alah Mika gak usah pakai Kredit So off So off Kayak orang kaya Aduh Saya bilang come on Janganlah kita lakukan hal ini Kita tahu tujuan hidup kita ini Bukan untuk bandingin dengan orang lain Tujuan hidup kita ini adalah Untuk menyenangkan Tuhan Dan tahu Panggilan kita Masing-masing Marilah kita Jalan dengan Dekat dengan Tuhan Bahwa damai sejahtera Tuhan itu Pasti akan ada Dalam kehidupan kita Tujuan hidup kita ini Berbeda-beda Tuhan menciptakan penghobah Mencintakan pemain musik Aku kepengen main gital Tapi saya jadi D D jadi F Gak bisa Teringat saya itu Gak aneh gitu loh Gak bisa dengar musiknya Dolemi Fasok saya gak bisa Udahlah kalau gitu Jangan paksa Jangan marah kepada Tuhan Ya gak apa-apa Puji Tuhan Yang bisa main musik kita Haleluya Hari ini Kita tahu tujuan hidup kita Kalau kita sudah tahu Tujuan hidup kita Kita akan mendapatkan Damai sejahtera Yang terakhir Kita harus ingat Bahwa kita ini Mirip Tuhan Yesus Tuhan mengatakan Hai engkau yang beban berat Datanglah kepada aku Bahwa aku akan Pikul aku Yuk Kuk aku Bahwa aku itu Tenang Lingan Dan kamu akan mendapatkan Bahagia Hari ini Marilah kita ingat Dunia ini Menolak kamu Kalau kamu gagal Dalam hidup Justru Tuhan Yesus Yang mau melangkur kamu Ya Sebodoh Dunia ini bisa tolak kamu Tidak menganggapkan Kamu berharga Ya Tidak menganggapkan kamu Berarti Karena kamu bukan Pengusaha yang sukses Seorang insinyur yang luar biasa Sebodoh lah Orang mau hina kamu Tapi ingat Bahwa anda Berharga Di mata Tuhan Yesus Karena itu Milikilah damai sejahtera Kalau kamu sudah merasakan Hopeless Dan so upset Ingat Yesus mati di kayu salib Dia menembus dosa kamu Ada orang mengatakan Pastor Apakah Pastor menghina orang yang susah Tidak Kalau dia merasakan Saya menghina orang yang susah Itu orang gila Hari ini Kita ada Semuanya itu adalah Berkat Tuhan Kita milik Tuhan Yesus Apa yang bisa kita bangga Apa yang harus kita bangga Tidak ada Kita ini debu Karena saya pendeta Di rumah duka Di kuburan Debu akan kembali ke debu Apa yang disombongin Aku paling tahu Ayah itu Dan aku juga paling tahu Hidup di dunia ini Tidak usah kita sombong Saya pernah lihat Orang yang punya deposito itu Dan uangnya itu Terlilun Pay Bukan milik lagi Mati juga dibakar Di great heaven Apa yang disombongin Kita ini milik Tuhan Mari kita ingat I belong to God Dan saya akan mendapatkan Damai sejahtera Nah Saudara sekalian Marilah Kita baca ayah ini Yang terakhir Disilakan Filipi 4 19 Allahku akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Tuhan Yesus akan memenuhi Kebutuhan kamu Apapun yang kamu butuh Tuhan pasti akan berkati Bukan apa yang kamu mau Dengan baik-baik Apa yang kamu butuh Beda dengan apa yang kamu mau Kamu mau semuanya Kalau kamu mau private jet Juga mau Jagual semuanya mau Tapi apa kebutuhan kamu Itulah yang Tuhan akan memberikan Buat kamu May God bless you Beberapa poin ini Marilah kita ingat Pertama Trust the law Percaya pada Tuhan Yesus Dengan sepenuh hati Kedua Selahkan hidup kamu Dia yang kontrol hidup kamu Nah sesudah itu Kamu trust dia Ingat Bahwa dia akan memberikan Semua kebutuhan kamu Jangan kamu khawatir Ya enggak Keempat Kita sadar dan kita clear Bahwa kita enggak bisa Hidup di dunia ini Tanpa Yesus Kita akan menambahkan Damai sejahtera Dan yang kelima Terimalah apa yang kita ada Yang Tuhan berikan Melakukan dengan baik Seseorang penghobat Saya akan mengerti Belajar dengan baik Dan Tuhan bisa kasihi dia Puji Tuhan Kita lakukan Untuk kemuliaan dia Bukan kesembongan kita Dan yang keenam Ingat Kita mempunyai tujuan hidup ini Kita mempunyai tujuan hidup ini Yaitu untuk memenangkan dia Yang ketujuh Kita ini mirip dia Karena itu Jangan kita takut Mari kita sama-sama berdoa Minta Tuhan Yesus Memberkati kita Tuhan Terima kasih atas kebaikan engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Atas kasih sayang engkau Terima kasih Tuhan Atas janji engkau Engkau akan memberikan kami Damai sejahtera Tuhan terima kasih Engkau ingatkan kami Kalau kami yang beban berat Datang kepada engkau Tuhan Maafkanlah kami Yang tidak percaya Maafkan kami Yang sombong Maafkan kami Yang tidak bisa Memaafkan kesalahan orang lain Menganggap diri sendiri benar Tuhan Lubalah kami Supaya Kami bisa memiliki Damai sejahtera Terima kasih Tuhan Tuhan sekali lagi Dengan rendah hati Berkatilah jemaah JSS Di dalam pandemi ini Ada beberapa yang susah Yang sakit Yang kena covid Tuhan engkau sembuhkan Tuhan Terpujilah nama engkau Tuhan Yang kerja Usaha mereka ada masalah Tuhan ikut campur tangan Supaya usaha mereka Pekerjaan mereka Bisa kembali normal Dan ada keuntungan Terima kasih ya Bapak Di dalam nama engkau Tuhan Yesus sekali Kami serahkan bangsa negara Indonesia Di tangan engkau Kami mengucap syukur Sudah mulai agak baik Vaksin sudah mulai Kematian sudah turun Kami mengucap syukur Dan terima kasih Atas kebaikan engkau Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami terah berdoa Biarlah damai sejahtera Yang Tuhan berikan Ada Untuk semua orang yang dengar Firman engkau hari ini Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami terah berdoa Haleluya Amin Amin Terima kasih atas kebaikan engkau 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati